Pemirsa event Fun Bike yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jambi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun, diikuti sebanyak 1.643 peserta dari berbagai kelangan. Minggu 21 Agustus 2022, Wali Kota Jambi, Syarifasa, melepas kegiatan event Fun Bike di sekitaran Tugu, Kerisi, Ginjai, Kota Baru. Kegiatan ini disambut hangat oleh ribuan masyarakat dan diikuti oleh 1.643 peserta dari berbagai macam kategori seperti kategori 8 km, 17 km, 45 km, dan 77 km. Kegiatan pada hari ini merupakan puncak acara Hood RI ke-77 yang diadakan pemerintah kota Jambi, yang terdiri dari hiburan dan pemberian hadiah. Ada pun hadiah yang dibagikan untuk pemenang diantaranya, rompi khusus sepeda, helm, sepeda BMX, sepeda lipat, dan sepeda RB. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa event Fun Bike ini disponsori oleh SKK Migas yang bekerja sama dengan pemerintah kota Jambi. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan masyarakat yang telah diikut serta dalam kegiatan ini, sehingga semua kegiatan berjalan lancar dalam rangka mensyukuri kemerdekaan RI yang ke-77 tahun. Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga berharap seluruh masyarakat dan pemerintah bisa memberikan yang terbaik ke depannya, sesuai tema kemerdekaan, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pagi hari ini adalah SKK Migas Fun Bike Merdeka 77, yang sponsor utamanya adalah SKK Migas, bekerja sama dengan pemerintah kota Jambi. Kami melihat begitu antusias masyarakat, lebih dari 1.800 peser yang hari ini ikut dari berbagai masing kategori, dan hadiahnya juga banyak, hari ini adalah pindahnya, ada hiburan, ada juga penggunaan hadiah. Kami tentu atas nama pemerintah perwakilan SKK Migas mengaturkan terima kasih kepada SKK Migas, yang sudah membangun kerjasama ini sudah dua kali. Selain itu, Anggono, selaku kepala perwakilan SKK Migas, juga mengecapkan terima kasih atas antusias masyarakat Jambi dalam mengikuti kegiatan Fun Bike ini. Namanya menggiatkan kejalan lorada di Jambi. Jadi kita lihat, kita melihatlah, kita evaluasi lah ya. Sandi, Dibadeswita, Cek TV, melaporkan.